mengatakan bahwa Yesus itu dikasih nama oleh Yohanes itu bertentangan dengan kitab abang dimana banyak teman abang mengatakan yang memberikan nama Yesus adalah Gabriel iya, tapi dia dibaptis oleh Jokanes pembaptis nah sekarang yang kasih nama Yesus Gabriel yang datang dari Allah atau Yohanes Bang Raja Gugut betar Bang Nerser, betar yang kasih nama Yesus yang kasih nama Yesus itu Gabriel yang datang dari Allah atau Yohanes Gabriel yang memberikan nama itu sebelum dia lahir setelah dia lahir berumur dia 17 tahun dibaptis oleh Johanes dikasihlah namanya Yesus berarti namanya ini kan sudah ada bukan Yohanes yang kasih Bang nama ini sudah ada Yesus itu sudah ada namanya betul, tetapi Johanes lah yang membaptis dia agar semua masyarakat yang disitu tahu bahwa namanya adalah Yesus nah gitu jadi biar jangan salah tanggap kita seperti yang dikatakan kawan kita tadi saudara kita tadi bahwa Yesus itu sebentar 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 tadi kan sudah dikasih nama Yesus sudah dikasih nama Yesus untuk mengarahkan manusia menyembala istilahnya kepada Allah yang di surga kan begitu iya benar gak berarti di surga ada Allah kan jadi gak kurang jelas ya saya terangkan ya enggak Allah Bapak di surga sudah menurutkan ya ya berarti berulang-ulang kak di nanti jadi melebar-melebar jadi gak bukan artinya pak enggak saya udah paham udah paham berarti berarti dua pribadi bukan dua pribadi sudah ada Allah diutus nah coba ceritakan kerajaan Allah Bapak yang di surga sudah ada tetapi manusia di muka bumi ini tidak ada yang percaya bahwa kerajaan surga di dunia kerajaan surga ada karena itulah Allah Bapak yang di surga mengutus anaknya mengutus itu iya melahirkan ya silahkan lanjut mengutus anak maksudnya disitu supaya menurunkan melalui Yesus ke bumi ini gimana sih mengutus anaknya melalui Yesus agar manusia salah ngomong salah ngomong pak ya kan mengutus anaknya melalui Yesus salah mengutus gini gini saya kasih tau cari cara bicaranya mengutus anaknya yang bernama Yesus mengutus Yesus anaknya yang tunggal gitu ngomongnya iya buba bubu ini melalui darah perawan Maria supaya kenapa dari harus dari darah perawan Maria dia dilahirkan darah terlalu bedakan darah dengan darah darah apa darah pakai H atau tidak pakai H atau tidak pakai H atau tidak kalau tidak pakai H itu yang merah-merah itu loh makanya makanya jangan jangan di selalu kasih tau dia darah bukan darah H nggak nggak masih teliti kali lah bang handi udah paham aja lah bang handi oke lanjut kalau tidak dijelaskan seperti itu nanti salah tafsir udah 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 tau mereka aja mengapain bang raja guguda tau maksudnya udah 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 juri jangan jangan juri ini banget ini jangan dihidup tanpa darah apa gimana ini bang saya banyak darah dalam juri saya bang bukan darah begitu juga yang saya maksud berarti darah bukan darah loh itu saya potong itu saya potong ya bang raja guguda itu dalam kitab itu bukan darah darah itu artinya anak perempuan yang benungkawing bang bukan darah darah berarti darah beda beda jawaban bagus bagus jangan dulu biar dulu saya saya berdua darah darah ini pakai hati tidak nih sebenarnya tidak pakai hal manusia itu Maria yang belum pernah kali artinya dia perawan suci dia tidak pernah berhubungan jadi bukan darah itu berdarah darah itu namanya tapi dia tadi mengambil analogi ke saya darah bang hand punya darah artinya disini dia darah bukan darah darah mahasis maksudnya jadi maaf iyalah masalah dimaafkan orang itu tidak punya salah kok iya lanjut para jagung artinya disini bukan darah tapi darah darah itu perawan ya darah itu perawan itu alah kita kan alah maha kuasa mahal adil jadi kalau dia datang dia berkuasa bang yaudah jangan disalah dulu Raja Gugugug terusin Pak Raja Gugugug kesalahan sebentar bang Raja Gugug ya tadi anda menjelaskan disini bahwasannya Yesus itu adalah adalah apa namanya nama yang diberikan setelah pembaptisan ya bang kan tadi bilangnya gitu ya Yesus itu ada apa namanya adalah nama yang diberikan nah dari setelah pembaptisan itu berarti disini jelas-jelas Yesus itu adalah manusia bang ya Yesus itu diperken ke bumi berujud manusia paham Pak Yesus kan memang manusia paham paham Pak Yesus kan memang manusia nah jadi Yesus itu adalah manusia betul jadi kalau kami ini meyakini Tuhan kami berhitunggang oh berhitunggang berarti bukan Yesus ya bang bukan Yesus ya bang Tuhannya ya dia di rumah aduh gimana ya nah kan jangan dibersulit jangan dibersulit nah kan teman-teman 175 yang nonton ini mohon akun saya untuk di follow ya biar kuat biar gak gampang ke ripot ya teman-teman 176 yang nonton mohon saya dibantu untuk di follow oke lanjut bang hendi oke jadi begini para jaguk ya tadi para jaguk udah mengakui bahwa bapak di surga itu mengutus anaknya melalui rahim bunda maria perawan suci gitu ya jadi Yesus dilahirkan Yesus adalah manusia sebagai utusan betul apa betul pak bukan sebagai utusan pak kan tadi mengutus anaknya berarti utusan dia adalah Tuhan Tuhan yang menyelamatkan manusia berarti Pak Herson berarti Tuhan mengutus Tuhan jadi begini ini namanya inkarnasi inkarnasi artinya bahwa Yesus datang dalam sebagai manusia jadi manusia bukan Tuhan benar dia manusia 100% tapi dia Tuhan Tuhan dia berkuasa dia kan maha kuasa bang gak lah Yesus gak maha kuasa bang begini bang kalau dia datang sebagai Tuhan hanya sebagai Tuhan maka kiamat dia artinya Yesus datang di buka bumi manusia bukan Tuhan bukan Tuhan ya kalau Tuhan turun di buka bumi hancur bumi ini apalagi kalau Tuhan masuk begini bang ntar apalagi kalau Tuhan masuk dalam kandungan bunah Maria malah duk itu kandungan iya tapi kan itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus Akan datang di ini begitu iya jangan kan dibuatkan sudah direncanakan yang maha kuasa gitu ya hostnya ini host ini ini sengaja ini saya rasa ini memutar memelintir sedikit saya dituduh lagi Pak Raja Guggo ada saja menurut dosa saya jangan jangan gitu Bang Raja Guggo enggak ada yang memelintir disini kita kita apa namanya diskusi ini untuk membedah untuk mencari kebenaran Bang makanya Bang saya kan tadi sudah bilang di awal saya pernah meyakini dari keyakinan yang saat ini Anda yakini ya tapi logika saya akhirnya logika dan akal pikiran saya akhirnya ya apa namanya terjernihkan akhirnya saya meninggalkan karena itu tadi Anda yang sama-sama yang sama-sama mengimani apa namanya dari dari keyakinan Anda Bang Nelson dan Bang Raja Guggo ini penjelasannya enggak sama itu pun saya juga seperti itu pada waktu itu bertanya ke si A si B si C ternyata juga enggak bisa sama dari pertanyaan dan penjelasan itu dan logikanya logikanya hanya satu saja ya hanya satu saja Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan semesta alam ini tidak ada Tuhan selain Allah dan tetaplah Al-Quran disini tetap memuliakan dari apa yang Anda nisbat nisbatkan sebagai Tuhan di Al-Quran ini malah memuliakan karena Yesus tetaplah dia adalah utusan udah gak bagus jangan terlalu panjang gini-gini panjang juga dia gak bakal nulis gak bakal hafal yang tadi kalau kita panjang ngomongnya gitu ya Pak enggak Bang ini kan kisah perjalanan rohani saya Bang Handi dia itu nanti ikut saya gitu loh Bang Handi pura-pura gak tau ini tuh Bang Handi sudah saya terangkap Yesus itu diutus ke muka bumi agar manusia itu yakin bahwa Allah di surga itu ada bahwa Allah itu maha kuasa maha pengasih maha penyayang jika Tuhan jika Yesus itu tidak Tuhan dia itu tidak bisa menalukan kematian dia itu tidak bisa satu-satu Bang satu-satu Bang Pak Raja Tadi mengatakan Yesus itu diutus ke muka bumi artinya Yesus utusan Bang Allah Bapak di surga itu membuat maha dia sebagai manusia agar manusia itu agar seperti Bang Handi itu yakin bahwa Yesus bahwa kerajaan Allah di surga itu ada melalui Yesus Kristus Yesus Bapak mengutus Yesus ke dunia agar Yesus memberitahukan kepada kaum Israel bahwa Bapak di surga itu memerintahkan untuk A B C D itu yang dilaksanakan seperti Sema Israel Sembalah Tuhan Allah aku ini utusan kan begitu Bang supaya manusia tahu di muka bumi itu Yesus memberitahu bahwa ada pencipta benar atau Bang Nah Bang tadi kok mengatakan Yesus itu manusia yang manusia Bang Tuhan Dengar ulang ini Yesus diutus dilahirkan Bunda Maria Bunda Maria melahirkan manusia manusia ini setelah dewasa menjadi rasul menjadi nabi menerima firman firmannya inilah yang diterima dari Bapaknya diajarkan kepada manusia agar manusia ini gimana gimana so bagaimana Abang tadi mengatakan biarkan dia ngomong dulu Bang Endi ya ayo Raja Kuguk ayo Raja Kuguk jelaskan sampai habis iya melahirkan abang bilang tadi melahirkan Yesus iya manusia Bunda Maria Bunda Maria itu melahirkan manusia Bang ya manusia yang berwujud Tuhan yang berwujud manusia itulah Yesus jadi apa maksud Tuhan berwujud manusia Bang gimana itu itulah utusannya agar manusia di muka bumi ini mengerti iya benar jadi Yesus utusan dengarkan dulu iya manusia di muka bumi ini tidak ada percaya bahwa kerajaan surga itu ada maka dari itu Allah Bapak ditugas utus Yesus jadi bentar bang ntar saya potong jadi Anda meragukan Yudaisme Anda meragukan Yudaisme sebelum ada Yesus Yudaisme sudah mengenal ada Tuhan pencipta Alam semesta Bang tapi tidak mengenal bahwa kasih Allah Bapak di surga lebih lengkap Yudaisme Bang karena Yesus itu Yesus itu berpesinambungan dengan ajarannya Nabi Musa buktinya Anda pakai kitab orang di perjanjian lama Anda pakai kitab Yahudi kitab bagaimana di perjanjian lama Anda pakai kitab Yahudi berarti Yahudi lebih tahu lebih paham Bang berarti Yahudi lebih tahu lebih paham Bang begini saya potong maaf Pak pakai foto maksudnya bukan foto maksudnya saya mau bicara dulu jadi kita penyanyian lama itu bukan kitab bukan hanya bukan kitab Yudaisme Bang jadi itu kitab penyanyian lama termasuk Pintateo semua itu sudah menjadi kitab kita sebagai agama Kristen Bang jadi tidak ada pengaturan bahwa kitab jadi ada ada revisi dan amandemennya jadi jadi tergantikan dengan perjanjian baru ya Pak Nelson ya gini gini kalau teman kalau teman Kristen mengakui Torah itu adalah perjanjian lama yang diterjemahkan oleh Septuagin Anda juga memilikinya mestinya juga Anda konsisten konsisten melaksanakan apa di dalam Torah itu tapi persoalannya dengerin dulu Bang persoalannya kalau Anda konsisten melaksanakan Torah Anda menjadi Yahudi karena Yahudi itu berdasarkan Torah itu oke Bang jadi selanjut Bang oke masih lanjut Bang iya silahkan oke jadi begini Bang kalau Abang berbicara Torah itu tidak satupun bangsa Yudaismi pun tidak bisa melakukan hukum Torah itu kan disana hukum Torah itu kan jangan membunuh ya kan jangan bersaksi dusta jangan ada hal lain ya kan terus jangan lagi apa nam berdusta pokoknya segala matanya begini Bang begini Bang ya yang memelihara Torah itu Yudaismi bukan Kristen kenapa Yudaismi konsisten melaksanakan Torah mulai dari sabat tidak makan bagi Tevila Yesus sudah mengenapi semuanya itu iya makanya dengerin dulu saya bicara di dalam Matius itu jangan bermatius dulu kita berbicara Torah dulu jangan bermatius itu kan saya ngomong makanya dengerin dulu saya ngomong bahwa yang memelihara Torah itu adalah Yudaismi yang Anda juga mau pakai kan tapi Anda cuma mencomot-comot yang kira-kira menyenangkan Anda tapi kalau yang menyusahkan Kristen itu dibuang sebagian bukan kayu artinya Yesus berkata begitu artinya apa yang memegang kendali yang memelihara Torah itu Yudaismi teman kita Kristen ini mengakui juga tapi dipilih-pilih yang menyenangkan saja nanti saya jelaskan kalau Anda minta yang mana yang dipilih-pilih gitu oke saya paham dengan apa yang dituju oleh Bang Bang Hendek jadi begini memang dalam pintatif itu hukum Torah itu pada pada kenyatanya bahwa tidak satu orang pun yang bisa menerukan hukum Torah itu bang kenapa jangan membunuh kenyatanya masih banyak yang membunuh wah itu khusus dunia yang melanggar bang gak bisa gak bisa lu justifikasi ya agama itu kepercayaan itu lu melihat hukum kalau begitu gak ada agama yang sempurna bang makanya itu bang gak bisa makanya kamu belum pernah kamu belum pernah melihat Yahudi yang kosir kamu belum pernah lihat ulama-ulama Yahudi yang kosir itu kamu belum pernah lihat yang mereka mengabdikan dirinya tepilah berapa kali sehari dan seterusnya itu sepertilah bagaimana Nandi Musa waktu hidup jelas semua itu nah yang menjadi problem bang ini dengerin dulu saya saya edukasi dikit saya bukan sok pinter gini ya bang ya Torah itu bolehlah Anda pinjam bolehlah Anda pakai tapi konsisten jangan dipilih-pilih gitu loh ya bagaimana dengan 10 perintah Torah perintah dalam Torah jangan ada padamu ilah-ilah lain disana itu tauhid maksudnya itu nomor 1 nah kenapa ada trinitas ya kuduskan hari sahabat siapa yang mengkuduskan hari sahabat kecuali Advent Anda mengkuduskan hari sabtu anuari minggu jadi Anda pilih-pilih disana ya makanya itu di dalam kekristenan ada namanya apa hukum sipil hukum siremonial dan lain-lain itu dibuat-buat supaya Anda nyaman seakan-akan Anda bertorah tapi Anda melanggar torah kenapa demikian karena setelah ada perjanjian baru mengeliminir semua torah itu apa itu di epesis 2 nomor 15 dengan matinya ia sebagai manusia ia telah membatalkan segala ia telah membatalkan hukum torah dengan segala perintah dan ketentuannya jadi kalau Anda membaca epesis 2 nomor 15 sebenarnya goodbye itu torah goodbye bro Anda harus keperjanjian baru saja coba lu bawa situ epesis 2 15 kumtura itu gak berlaku lagi buat kristen sebenarnya buktinya apa di imamat 11 7 itu babi haram sekarang teman-teman kristian kan beri sunat itu bang haruslah dikerak kulihatanmu kalau gak disunat harus dilenyapkan di muka bumi sekarang kristian wajib sunat kalau Anda bertorah pakai torah anda harus divilah seperti yaudi tapi sekarang kan enggak ke gereja kan ya pakaian seadanya kan bang jadi artinya kalau abang ini mau sekolah-sekolah atau Anda mau belajar benar-benar ikut torah anda akan menjadi mendekati kristen ortodok tapi sekarang kristen kita ini mohon maaf itu kristen yang bersumber dari Roma ini mohon maaf ini memang kenyataan loh ya ini saya bukan mau mengajari ini mohon maaf ini memang kenyataan loh ya ini saya bukan mau mengajari tapi ini fakta saudara kristen kita ini sekarang apa alkohol ya boleh ya nabi iya boleh disunat terserah lu jangan diwilang alkohol dong tidak ada tidak ada kitab suci itu dimanapun kitab suci yang namanya alkohol itu tidak ada di di jingkang itu perjamuan kudus gimana bang perjamuan kudus itu berapa bang abang pernah mengikuti perjamuan kudus saya sering diskusi bang disitu ada alkoholnya bang kalau perjamuan kudus itu anggur itu bang yakin bang gak ada alkohol loh mungkin coba abang mungkin pernah abang mungkin di gerejanya Pak Raja Gugugug gak ada jadi mungkin Pak Raja Gugug belum pernah meminta informasi gereja-gereja lain bang loh abang gini bang abang abang jangan terlalu jauh abang makin lama makin terlalu jauh tetapi abang tidak melihat abang tidak mau bagaimana saya katakan ini ya abang tidak berdebat dengan setara apa abang kalau memang abang itu pintar melalui abang katakan tadi itu torah itu bagaimana segala macam tadi abang tolong berdebat dengan seorang pendeta nah disini bang Raja Gugug disini bang Raja Gugug itu berarti menandakan bawasannya bawasannya inilah orang-orang yang pintar bukan masalah levelnya disinilah kebenarannya kesimpulan dari apa yang kita diskusikan ini sudah terjawabkan semua oleh bang Hendi gitu bang jadi begini bang Hendi berbicara 1 menit bang Hendi kalau bang Hendi memang pintar debat dulu dengan tukar pikiran dulu dengan pendeta saya coba panggil pendetamu kesini jangan jangan saya begini saya sudah sering diskusi bang sama pendeta MYM bahkan dok Josias Lengkong PHD itu ya bang ya ya abang boleh nonton youtube saya gak usah cerita bagaimana tanya jawabnya disana saya sih gak sombong bang tapi kalau jujur ya lebih pinter ngelesnya pendeta yang sekolah itu daripada anda loh yakin bang serius belum tentu gini bang bang guguk ya belum tentu pendeta yang anda katakan itu ya pendeta yang anda katakan itu lebih pinter daripada anda loh bang tadi kan udah bilang pendeta itu kalau sekolah itu bang STH itu harus pinter berpilsafat harus pinter ilmu komunikasi harus pinter meramu kata-kata harus pinter menafsirkan supaya apa yang disampaikan itu membuat anda tertidur mempercayainya padahal apa yang dia ucapkan itu tidak semua pendeta sama dengan membahas satu data makanya timbul beberapa denom tergantung STH nya dimana jadi diskusi diskusi dengan mereka itu bang saya lebih senang diskusi sama anda daripada diskusi sama mereka kenapa lebih pinter ngelesnya aduh bang serius kalau anda kan polos polos sama pak nelson polos lebih klop gitu loh aduh serius bang serius bang mengetahui tapi tidak tidak mempercayai oh gak bisa bang harus diketahui dulu baru dipercaya bang jangan dipercaya dulu baru cari tahu abang ketahui tapi tidak mempercayai itu saya katakan gimana bang mengetahui tidak mempercayai saya mengetahui babel anda saya percaya itu data tapi saya gak imani karena saya adalah quran nah ini bahasa tinggi lagi ini bang ketawa pak agus ya jadi saya mengetahui saya percaya itu data di babel anda tapi saya gak imani nah itulah diskusi bang supaya apa kita diskusi gak boleh ngarang kalau ngarang bisa menghujat tapi kalau saya berbicara data di babel itu ada kan di awal tadi bang raja guguk sama bang nelson di awal tadi kita kan sudah punya komitmen ya dan dari diskusi santai ini kita harus dapat closingnya harus dapat kesimpulannya dan yang anda paparkan tadi anda jelaskan tadi bisa kita patahkan gitu jadi begini bisa kita patahkan bang bagus bang bagus sama bang gandik jadi memang ya memang kita juga disini yang namanya diskusi memang ada yang namanya apa namanya pengetahuan pengetahuan ya pengetahuan secara pribadi ya dalam menggali firman atau menggali alkitab ada yang bisa mendalami firman atau alkitab itu secara utuh karena ini berbicara hermenetik kalau namanya retorika bang kalau abang bercerita tentang sejarah atau historis itu nah mungkin gak tadi seperti raja gugup makanya raja gugup bilang berbicara dengan pendeta memang ya inilah makanya bang raja gugup ini diskusi bang jadi kalau kita mau mengundang pendeta itu tidak fair lah karena kita kan disini diskusi makanya apa yang dipergi buat pertanyaan oleh bang handik ini ya sangat bagus juga untuk kita belajar nah bang bang nelson ya bang nelson semoga hidayah itu akan datang kepada diri anda gitu ya dari dari yang pernah saya apa namanya jalani saat ini ya bang saya tahu kok anda ada 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 sebuah ada ada satu pertanyaan besar gitu sebenarnya ada satu juga keraguan besar dalam diri anda tapi saat ini karena ya imani saja dan doktrin itu ada dalam otak anda anda tidak bisa tidak bisa mengeluarkan gitu tidak bisa memberanikan bagi kalau menurut saya gitu bang bang nelson pun demikian kalau anda kalau anda ya kalau anda disini kalau jujur-jujuran apa yang anda anda disini sama-sama sebagai seorang protestan ya raja guguk sama bang nelson ya kalau kita sebagai umat muslim sama bang tidak ada pembedaan dalam penjelasan itu karena al-quran itu ya seperti itu ya seperti itu ya 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 sempurna seperti itu jadi tidak tidak mutar yang satu mutar kanan yang satu mutar kiri kalau enggak kalau kita bagi seorang muslim tetap satu tujuannya lurus apa yang dijelaskan dalam makna Alkitab atau dalam ayat-ayat tersebut itu sama tidak ada pembedaan makanya dulu pun saya demikian kenapa saya 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 gini bang aku bertanya kepada pendetasi A ini jawabannya seperti ini saya bertanya kepada pendetasi B kok jawabannya makin seperti ini tidak sama di saat saya bertanya kepada teman saya yang waktu itu saya masih 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 oten lah bahasanya gitu saya bertanya kepada orang-orang muslim ya siapa Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya satu lagi siapa Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada bedanya saya potong Bang Bagus jadi yang sekarang saya balik bertanya Bang sama Bang Bagus alam muslim alam muslim itu tertuju kepada siapa sebelum bertanya kesana ya sebentar ini saya jelaskan dulu apa itu Hermenetika ya yang Anda sebut tadi ya 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 Hermenetika itu kan bahasa Yunani Bang Hermenetika ya artinya apa seni merangkai makna atau yang disebut dengan bagaimana menafsirkan dari gitu ya bagaimana memaknai satu kata perkata dari dalam Alkitab secara kontekstual apa siapa penyakitnya siapa di dalamnya ya ya dengerin dululah endingnya nanti nah inilah Hermenetika inilah yang membuat menjadi banyak perpecahan kekeristanan kenapa ini terjadi karena Hermenetika berdasarkan dari bahasa Yunani tadi itu kenapa masih terjadi penafsiran tergantung denomnya karena memang SOP itu dari Yesus enggak ada bang tidak ada pernyataan SOP dari Yesus bahwa kalian kalau Kristen itu harus begini 12345 enggak ada tapi itu terdok tapi itu akhirnya terdok dari apa namanya ada ada ini bang bang handi akhirnya ada ada pendoktrinan gitu akhirnya saya mau karena seperti ini ayat Tafadol lanjut nah saking enggak ada SOP dari Yesus makanya itu terpecah kan tadinya cuma katolik bang katolik menjadi angka menentikan tadi itu bebas karena memang enggak ada Yesus itu ngomong nih lu jadi Kristen lu harus gini supaya lu jadi Kristen enggak ada gitu loh SOP kalau di Islam itu enggak ada rukunnya ya oke pecah menjadi anglikan apa itu anglikan yang boleh beristiri lewat dari satu kemudian dari situ datang Luther pecah menjadi apa protestan protestan lagi terbagi ada ripom ada karismatik ada pantai kosta pecah lagi melihat ini terbuat yang Anda katakan menjadi unitarian ada ada si Jehova di Trinitas pecah lagi Trinitas apa itu ada one Yesus only ada Trinitas yang oh macam-macam bang gitu loh kenapa hermenetikanya ini cara menafsirkan ini tergantung denom masing-masing saya juga boleh masuk dong sebagai umat Islam yang belajar itu saya juga boleh dong hermenetika sepanjang tidak ada hujatan hanya meluruskan bagaimana cara meluruskan berhermenetika dengan baik apa itu apa yang pernah diucapkan oleh Yesus apalagi tulisan merah yang ada di Bible itu berpatokan saja ke sana ambil yang muda-muda dulu jangan mempersulit diri apa itu kata Yesus Matius 12 29 dengar wahai orang Israel Tuhan Allah kita itu sah itu itu aja dulu gak gak bisa dihermenetika lagi gak bisa ditapsikan sembarangan artinya Yesus berkata Matius 12 Matius 22 12 29 atau kalau gak ulangan 64 aja itu copy pasta itu bang matius berapa tadi matius 22 29 atau 12 29 bang coba lihat sebentar lubang ya matius 12 29 bang oke hukum yang terutama itu sama dengan ulangan 64 copy pasta bang persis sama memang kalau abang bilang seperti itu kan dari analisa abang ini gak bisa dianalisa lagi bang baca coba gak bisa dianalisa lagi dengarlah wahai orang Israel Tuhan itu ala kita itu esah gak bisa lagi ditapsir kemana-mana bang gak bisa lagi disekolahin karena kan dalam keluaran kan disana ketika Musa bertanya nanti disampaikan ulangan itu maksudnya ada dalam keluaran ketika Tuhan menempatkan diri kepada Musa Musa bertanya nanti Israel bertanya dengan ala siapa lalu ala menjawab ala abraham ala isaq dan ala yakub artinya ala mereka sama iya maksudnya itu tidak mungkin alanya abraham beda alanya yakob beda alanya isaq beda gimana sih alanya mereka sama Tuhannya mereka sama itu makanya itu berkesenamuan bang enggak begini aja bang terakhir ini kan mau berbagi sama pak bagus dengan anda lo percaya lo percaya enggak sih kalau yesus berkata jawab yesus hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang israel Tuhan Allah kita Tuhan itu esah lo percaya enggak percaya ya percaya udah berhenti trinitas yesus itu utusan kalau itu esah yang mengutus yesus itu namanya hermenitiga jujur bukan hermenitiga dicampur dengan pendapat pendapat konsili nah ini sebenarnya abang ini korban konsili menurut begini bang oke bang dari menurut saya begini bang itu makanya tadi saya katakan bahwa Tuhan ini kan berkuasa ya maha kuasa bisa saja dia bisa jadi bisa saja dia menjadi tiga bisa saja dia bisa menjadi sepuluh eh buset kan alah kan berkuasa bang tunggu dulu bang alah kan berkuasa jadi terserah saya dong bang kalau saya sebut Tuhan saya iya sebut Tuhan saya bisa saja tapi begini Pak Nelson mustahil pencipta itu menjadi seperti makhluknya itu mustahil tidak bisa dipakai secara logika itu maksudnya Bang Nelson tidak bisa dipakai secara logika oke oke saya siap saya terima itu cuma makanya saya mau bertanya makanya Bang Nelson kalau Anda sudah bisa menerima dan faham jadi disini terimalah kebenaran itu kayak saya nih saya menerima kebenaran itu yang mulanya sakit banget saya terima sakit banget tapi akhirnya tapi akhirnya bahwa memang itulah kebenaran yang sejatinya itulah kebenaran yang sejatinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bagaimanapun bagaimanapun bentuk manusia walaupun itu terinkarnasi dia tidak bisa dipaksakan untuk menjadi Tuhan Bang saya dulu seperti Anda saya ngeyel malah lebih ngeyel saya itu daripada Anda lebih ngeyel saya daripada Anda karena saya tapi tapi disitulah saya mendapatkan ya mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya dan itu sangat simple sebenarnya simple sebenarnya ya bahwasannya memang yang sebenarnya gitu ya memang yang sebenarnya Yesus tetaplah adalah utusan 360 penonton mohon saya dibantu untuk di follow teman-teman seiman saudara semuslim tolong mohon untuk dibantu di follow akun saya jadi itu Bang Nelson ya kebenaran itu memang sakit Bang ya apa yang Anda paparkan apa yang Anda jelaskan bagaimanapun juga tidak akan merubah adanya kebenaran yang sebenarnya yang sejatinya bahwasannya tetaplah Yesus Kristus yang Anda sebut tadi dan yang 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 dipaparkan oleh Bang Raja Guguk bahwa Yesus itu adalah sebuah sebutan panggilan ya yang diberikan ya oleh oleh yang membaktis tidak akan pernah bisa untuk bisa dipaksakan menjadi seorang Tuhan dan disini tetaplah dia adalah utusan yang mempunyai yang mempunyai kemuliaan dan Al-Quran telah memuliakannya bukan malah Anda hinakan jelas-jelas disini Anda menghinakan loh begini Bang bukan 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 saya hina begini Bang begini oke sekarang Insya Allah Insya Allah Bang Nelson Anda ini saya sangat memahami dan Insya Allah Anda akan menangkap akan hidayah ini karena dari awal tadi Alhamdulillah diskusi yang santai ini saya bisa bisa memberikan kesimpulan Anda ini akan menjadi seorang mu'alaf setelah kebenaran ini Anda bisa menerimanya saya dulu saya gitu Bang oke ayo jadi begini Bang kalau saya ingin itu bukan diberi nama Yesus kalau diberikan nama John apakah bisa nah makanya kalau saya jadikan rambut dari Tuhan katakan lagi saya tanya dulu seumpama dulu dikasih nama katakanlah Paino gitu ya ya jelas Tuhan Anda Paino bukan Yesus karena buku disini sudah dijemputkan dari awal dari pembaptisan itu disebut Paino Tuhan Anda bukan Yesus menerimanya menerimanya makanya makanya kan saya bilang ini kan Yesus diberi nama selama Anda dalam dunia ini sebagai Yesus kalau saya jadikan jadi rambo bisa jadi juga Bang kalau kalau gitu Tuhan Anda rambo bukan Yesus makanya tetaplah tidak bisa dipaksakan tetaplah tidak bisa dipaksakan bawasannya Yesus itu sebagai Tuhan tidak bisa dipaksakan Bible Anda itu sudah mematahkan sendiri sebenarnya tapi Anda tidak tidak menerima akan kebenaran itu saya dulu sok-sokan bang sok-sokan menghujat umat-umat muslim tapi kok nyatanya ternyata saya setelah membuka gitu ya membuka dan memaknainya ternyata loh kok di Bible ada persahadatan berarti yang di Al-Quran ini benar dong Yohanes 17 3 itu sahadatan nah itu jawabannya kalau orang pinter dan cerdas mohon maaf ya kalau orang pinter dan cerdas dan bisa memakai logika akal yang digunakan dia pasti mu'alaf kayak saya bukan menyombongkan diri saya dan insyaallah karena apa Al-Quran ini adalah yang sebenar-benarnya pedoman hidup bahkan penyembuh dari segala macam doktrin penyakit medis maupun non-medis Al-Quran lah penyembuhnya coba anda coba anda belajar insyaallah anda itu akan mengikuti saya kok dari teman-teman dari gereja jawiwetan saya sebut disini langsung ya dari gereja jawiwetan Alhamdulillah teman-teman saya dulu satu jemaat dengan saya akhirnya apa sekarang pakai logika pakai akalnya dan ternyata ya benar itu tadi tidak ada Tuhan selain Allah la ilaha illallah pun di dalam Bible disitu juga tidak ada satu Tuhan kecuali Allah dan Yesus adalah utusan jadi disini Al-Quran telah memuliakan dan jangan kohinakan kalau anda tidak ingin tersesat terlalu jauh 394 naik lagi followernya mohon untuk dibantu di tap-tap mohon dibantu untuk di follow akun saya biar kuat enggak setiap ngomong bagus promo setiap ngomong promo astagfirullah lagi kalau gue ada setiap komal itu setiap ngomong setiap aku itu masuk komal itu pasti pengikut banyak banyak karena aku ini kan artis banyak fans saya gitu bagus tenang aja oke lanjut meli si host jadinya tetap minggu maja ku kirain kirain hostnya udah tidur ternyata masih masih melek enggak aku denger aku denger tiga kali dia ngomong tiga kali dia ini enggak apa-apa siapa penetisan lupakan baru nambah baru nambah gitu ya aku dapat banyak mawar nanti tak kasih mawar buat dirimu host tak doakan ukti yang cantik ini insyaallah selalu diberikan keselamatan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin semoga secepat mendapat jodoh ya antum aja lanjut lah bang Andy lanjut bang Andy mau aman kan mau aman dia akan terkendali ayah aman lanjut kumpur gue meleduk iklannya sudah selesai ayo bang Andy lanjut atau bang ini ada ada tamu ini Ben Afraham ya ayo ayo mas jadi sebelum ke mas Ben ya gitu aja Pak Nelson terus Pak Raja Guguk mohon maaf bukan kami menggurui pak tapi kami cara hermenita kami itu kita tidak terlalu jauh menafsirkan karena apa kita merepress mengembalikan Yesus itu siapa Yesus menurut dirinya sendiri gitu bukan siapa Yesus menurut orang lain kan gitu ya bang pelajari dulu aja jadi tulisan tulisan merah itu insyaallah kalau anda kalau anda mempelajari Bible dengan jujur serius nih ya tanpa tendensi doktrin apapun tanpa pengaruh pengaruh anda buka aja cakrawala berpikiran gak usah ke muslim dulu deh yang penting percayalah bahwa Yesus itu bukan Tuhan yakin seribu persen kenapa Yesus masih akan udah tau kita tadi sama-sama diutus keluar dari rahim Bunda Maria apa sih tujuannya disana ya untuk melanjutkan ajaran Nabi Musa ngajarin Bani Israel ujung-ujungnya ujung-ujungnya meneruskan akhidat Islam ya bang ya iya jangan di Tuhan kenapa Yesus Tuhan ya karena Paulus kisah dua tiga dua kalau gak salah apa tiga enam ya tiga dua ya mas Ben ya kisah dua tiga dua kalau gak salah jadi seluruh kaum Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu Allah telah membuat Yesus Tuhan yang telah kau salibkan itu kisah dua sebentar sebentar Bang Hendi oke sebentar Bang Hendi botong sebentar sedikit aja botong sebentar belum kena isinya Pak enggak enggak sebentar aja ini sebelum kena isinya makanya saya ini dulu Bang Nelson sama Bang Raja Gugug Anda mengenal ya mengenal Paulus enggak saya tanya dulu pindah kan enggak sebentar aja Bang Hendi saya tanya biar gak tidur bang Nelson mengenal Paulus saya cuma tahu dari Alkitab ya tahu dari Alkitab ya tahu dari Alkitab yang sebenarnya Paulus itu Anda tahu gak nasab ke atasnya siapa bapaknya siapa maknya siapa kalau kita orang-orang itu kan memang enggak ada nah itu makanya pertanyaan saya Bang Hendi sebelum Anda melanjutkan yang lebih dalam makanya disini logikanya gitu logikanya sudah kena lagi ketampol empat kali logikanya kalau dia tidak tahu nasabnya jadi gak usah dipercayai lagi percayailah Al-Quran gitu loh Bang Hendi langsung ketampol dia jadi gini ya Pak Nelson Pak Raja Gukuk saya lanjutin kembali terpotong oleh Pak Agus jadi gini ya bahwa anaknya Bunda Maria itu bukan Tuhan dia utusan Tuhan siapa yang membuat Yesus Tuhan ya Paulus itu tadi gitu mohon maaf ini tulisannya ada benar kisah 2 3 6 jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus stop dulu Bang stop dulu Bang stop dulu Bang stop dulu Bang ya kenapa Bang tadi Bang bilang Yesus itu bukan Tuhan dia hanya utusan manusia biasa bukan manusia biasa Bang tapi dia utusan Tuhan melebihi dari manusia pada umumnya dia nabi dia utusan dia rasul kenapa Yesus itu kami bilang Tuhan karena dia lah yang dapat menaklukkan pematian dari muka bumi ini tidak ada nabi-nabi yang di muka bumi ini yang mati dan hidup oke Bang Bang semua manusia itu mati dihidupkan kembali Bang siapa nabi kecuali Yesus yang mati ada Bang Elia Bang ada Elia Bang aduh Bang abang gak pernah baca ya Elia Bang pernah membayarkan orang mati gitu para jagung kalau Yesus memang bisa menaklukkan dia bangkit sendiri atau dibangkitkan Bang dia yang punya kerajaan enggak iya makanya pakai dalil aja dia bangkit sendiri atau dibangkitkan dibangkitkan lah kisah 232 nggak Bang ini kalau dia dia jawab yang punya kerajaan jangan dulu jangan dulu sabar jangan sabar sabar poinnya dulu poinnya kalau jelas semuanya ngomong saya jawab dulu typing di bawah akun ya ini teman-teman mohon maaf ya akunku kena Bennett tujuh hari jadi kita live-nya disini jadi tadi nyari-nyari ya iya memang akun yang ini sama yang satu itu memang enggak berteman sengaja saya biar enggak ada kontak Bennett-nya gitu yang pertama itu kena peringatan tujuh hari dilaporin sama Oten padahal tadi ngobrolnya bagus banget ya tapi Oten kayaknya enggak terima makanya saya sabuk kesini dan ini akun yang kedua ya oke lanjut jadi silahkan mas Ben iya jadi kan anda bilang dia berkuasa atas maut pertanyaannya dia bangkit sendiri atau dibangkitkan bang pakai dalil bang ya silahkan dibangkitkan bang langsung aja enggak aduh gini ya bang ya maaf ya kalau orang abang mau melihat alkitab itu dari sisi al-Quran bukan dari segi segi kitabnya sendiri saya bacain ya bang ya dari banil dari webel anda bang saya bacain dari Quran bang saya bacain aja kisah para rasul 232 yesus inilah yang dibangkitkan Allah dan tentang hal itu kami semua adalah saksi dibangkitkan bang dengar dulu jadi abang jangan melawan deh jangan dilawan data gitu dulu jujur aja lah enak loh kalau jujur bang jujur lah enak loh kalau jujur oh iya bener ya yesus dibangkitkan agar apa yang tertulis itu tidak dibanta kenapa anda saya katakan tadi pendeta itu lebih pintar ngelesnya dari anda karena pendeta itu sekolah bagaimana cara meramu kata-kata melawan data yang ada di bible itulah filsafat hermenifica tadi itu menafsirkan sesuai dengan keinginan yang ingin dicapai jadi makanya kalau pendeta ketemu kita disini bang waduh kesian nanti jamannya pada kabur kok pendeta ngomongnya kayak gitu dihajar oleh Handis Lebes kan gabur jemaatnya bang makanya mereka takut diskusi kalau kalau bang raja gugung gak percaya ayo panggil pendetanya suruh diskusi sama bang Handi ayo kalau gak percaya yaudahlah janganlah kasihan nanti pendetanya jembat kembali fokus silahkan mas ben silahkan mas ben apa nama jadi jelas ya bang gimana apa nama youtube bang dihitung yang dibat sama saya pak cari aja susu nyarinya Handi Celebes pokoknya buka aja youtubenya bang handi nanti keluar oh bang nanti nanti handi Celebes nama youtubenya gak usah disakpre ya bang kalau kalau gak ihlas jangan disakpre gak usah karena kita fokus di pertanyaan tadi jadi jelas ya ketika anda bilang dia berkuasa atas kematian faktanya dia gak bisa bangkit sendiri dia dibangkitkan apakah dibangkitkan itu berkuasa kan gitu aja pertanyaannya kalau dia Tuhan tapi dibangkitkan oleh Tuhan lain Tuhan macam apa yang dibangkitkan oleh Tuhan lain simple itu sebenarnya apa Tuhan lain itu kalau anda menganggap Yesus itu Tuhan ya Tuhan lain karena anda menganggap Yesus itu Tuhan ternyata Yesus dibangkitkan oleh Allah oleh Allah Allah Tuhan juga Tadi dia bertanya siapa itu yang membangkitkan Tuhan siapa itu ya Tuhan Yesus yang mengutus Yesus yang membangkitkan Yesus itu kan tadi dibaca sama Bang Handi Tuhan Israel ala Israel ala nenek moyang kita bentar bentar yang taiping itu namanya itu nama Bang Handi Handi Celebes itu itu nama akunnya cuman gak pake 570 nama itunya tiga youtubenya Handi Celebes tapi gak pake 570 ketika yang taiping ketika aja di pencarian youtube nama itu itu namanya tengok Tuhan di Celebes tapi gak pake 570 nama ya oke lanjut kan Andi Celebes ini udah terkenal di dunia dan akhirat iyalah iyalah amin semoga jadi jelas bang ya kan tadi yang dibacakan Bang Handi yang membangkitkan adalah Tuhan nenek moyang kita kalau nenek moyang kita kalau Yesus bisa Anda anggap sebagai Tuhan juga berarti Anda mengakui ada Tuhan dibangkitkan oleh Tuhan lain kacau konsep Tuhan bisa dibangkitkan gak kita sih kita sih gini ya ini bukan mau memaksakan kalau ingin jujur dalam siapa itu Yesus itu belajar sama Yunitarian dia juga Kristen Transdonald dan kawan-kawan itu saya gak mau pengaruh Anda pindah denom tapi mereka enak diskusi dalam konsep ketuanan oh iya bener Bang Andi bener oh ini salah ini bener ini gitu loh jadi mereka itu jujur oh iya bener Yesus dibangkitkan emang kenapa orang dia utusan kok jelas tuh jadi enak loh kalau menjawabnya Bang oh iya ya Yesus dibangkitkan siapa yang membangkitkan ya Tuhannya Yesus ya wajarlah kalau jawab jujur kan enak tuh daripada dipaksakan Yesus itu Tuhan terus ada Tuhan membangkitkan dia nah ini kan nanti bahan tertawaan kalau Tuhan membangkitkan Tuhan dia yang mempunyai kerajaan semuanya gak bisa iya Yesus itu gak punya kerajaan siapa yang ngasih yang ngasih kuasa siapa Yesus dikasih kuasa sama siapa aduh ala Bapak bang kalau ini kepadaku terlalu diberikan kuasa berarti kan diberikan siapa yang memberikan dia kuasa itu ada di Matthew 28 nomor 18 Elohim Elohim siapa cahaya deh Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi jadi Yesus diberi kuasa nah kalau diberi artinya ada yang memberi kalau Tuhan itu Yesus kenapa mesti Tuhan diberi artinya ada Tuhan yang beri ya biasa lah Raja Guku kalau udah kena apa kena sugesti takut dia takut dia meninggalkan Kristen jadi daripada saya dengar orang jujur lebih baik saya terdokteri selamanya kan gitu kalau Pak Nerson ini mentalnya masih kuat itu lebih kuat Pak Didit oh enggak biasa aja usit panitia surga namanya keren banget Pak Didit kalau ada panitia surga sih ya dari tadi rebutan surga ya saya ada di panitia saya hanya ajak Pak kalau catat nama aku di surga ya teman ya menang terusin Mas Ben edukasi dikit Pak Nelson ini mentalnya masih kuat nih aneh aneh boleh nanggapi satu ya satu ini ada Marcel tentang 72 bidadari itu hadis doif Anda bisa bawa kesini kita bongkar hadis doif sedangkan dimatih 19 29 nggak usah disatakan bentar dikit aja bang Andi bang Andi di mati 1929 Yesus justru menjanjikan 100 orang istri nanti di surga Anda baca dulu ketampul mau menghujat malah terhujat gimana itu bunyinya bang iya begitu makanya nanya bebae berdi tolong dong tertarik ya kalau tolong baca istri yang bilang hati jangan mengganggu agama lain siapa yang ganggu orang orang gudih sebentar dulu anda bisa anda bisa baca di original teksnya kalau di di kata ginaika itu dihapus tapi kalau anda buka original teksnya mau dari teks mau dari teks kodex sendok mau dari nestle greek bahkan termasuk dari kodex jinai tikus itu agar kata ginaika tidak dihapuskan bahkan hatikan yang bang handi terkenal dari sebuah di airat ada yang tak ginaik macam macam yang sesuai kau handi katanya baru guna gunaika itu dalam bentuk jamak baru kata gun guna itu istri kalau guna itu istri istri makanya dalam dalam kajif tertuluh nya wals jadi dalilnya gimana itu bang lumayan baru denger bang coba bang anda baca di 19 ayat 29 waduh saya cuma bawa kopi bang tidur pak pak nelson bawa kitab gak pak kita bawa kitab baru bawa diri pak nelson bawa diri doang pakai sempang coba gimana itu sempak doang ketawa dia berarti iya enggak bener enggak cinta doang gimana wawai lupa orang pakai sempak bani kalau sempak sendiri sempak bokap nya dipinjam lagi diskusi pak ya iya sorry bercanda pak sempak bapak lu tapi sempak bapak lu kan dia pakai bahan dia enggak kalau bokap gue pakai sempaknya dia sendiri bercanda yang 100 distri tadi gimana dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan bapak atau ibu anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan memperoleh hidup yang akal disini ada penggantian nih sebentar bang saya sudah paham disini ada penggantian disini ada penggantian menjadi ibunya eh perempuan atau ibunya disini ada gunaika istri original testnya itu istri oh gitu matera juga matera sebenarnya masih ada bang cuman yang kata gunaikanya emang dihapus sama lai oh gitu iya bang kalau saya memahaminya ya maaf ya kalau saya salah saya memahaminya supaya kita tidak punya kelekatan dengan dunia kalau kalau saya salah itu namanya dokterin bukan oh pengertiannya disini begini begini maksudnya begini bang apa yang kau dilakukan di dunia ini akan diberi nanti 100 kali lipat di surga oh itu jadi kalau menurut saya itu adalah supaya kita tidak legat dengan kedunia penyanyian gak bisa Pak ini berhitungan angka ini angka 100 kali lipat ini angka nggak bisa ditafsirkan kalau angka oh bisa ditafsirkan ya angka 100 kali lipat apa 100 kali lipat itu apa yang pernah dan yang terjadi di muka bumi kalau saya meninggalkan merci saya gimana ya tergantung tanya aja belum disini ada merci makanya makanya saya memahaminya itu adalah supaya kita tidak mempunyai kelekatan dengan kedudian kalau mengikut Tuhan Yesus upahmu besar di surga saya nggak tahu itu dalam dolar apa dalam ringgit Anda aja menyebut Tuhan Yesus Tuhan gimana Anda mau selamat Pak Anda menuhankan utusan Tuhan apalagi ajarannya Bapak nggak lakukan jadi sebaiknya nama Anda itu bukan panitia surga tapi panitia neraka Pak ya nanti tak suruh membaikkan ya Pak gimana Pak Nelson pendapat Pak Nelson tapi tolong nanti Pak kalau jadi panitia neraka jangan sampai menerima Nelson Nelson ini orang baik loh Pak Nelson itu bagus sekali gimana Pak Nelson udah mau mu'alaf belum sangking bayinya Pak Nelson sangking bayinya Pak Nelson ini Pak Nelson nggak pernah makan batu gimana Pak Nelson mau mu'alaf nggak jangan jangan mu'alaf dulu nggak arah ke sana kita kalau ngobrol bukan begitu tadi disuruh mu'alaf kok siapa yang nyuruh oh tadi yang bagus sultan itu nggak pernah kalau mu'alaf saya dukung saya dukung saya ucapkan selamat anda menjadi warga negara yang menggunakan haa anda dengan baik jangan jangan disuruh jadi mu'alaf mu'alaf itu Pak itu hidayah nggak boleh disuruh oh berarti tadi Pak Bagus Sultan tadi ngawur ya nggak nyuruh dia nggak ngawur dia bilang tadi semoga oh nggak nyuruh beda beda kalau nyuruh beda kalau semoga insya Allah gitu gitu loh Pak jadi belajar lah berbahasa bugis dengan baik kayak saya dikomong Pak Didi semoga Pak Didi nanti mu'alaf ya gitu oh bagus baik Pak tapi nanti kalau mu'alaf semua cepat kiamat Pak Didi Pak Didi takut mati kan belum nggak lah musah udah punya pas masuk lebih bagus cepat kiamat Pak daripada kita debat terus kita langsung buktikan di sana nah yaitu makanya siapa nanti siapa yang siapa yang di surga siapa yang di neraka nanti kan masing-masing mengklaim nah nanti kita telepon-telepon ya mas tapi persoalannya Pak udah terjawab sih sama Yesus di baybal itu mati 7 jawabannya adalah mati 7 21 sampai 23 ya oh itu itulah gulama itu kan dijadikan senjata untuk memerangi Kristen bukan kalau saya jadi serangan emang tertulis bahwa siapa yang akan diusir oleh Yesus ada tiga item disitu yang memanggil dia Tuhan bermujisat atas nama Yesus mengusir setan atas nama Yesus Yesus paling gak suka hanyalah kau dihadapanku kau sekalian pembuat kejahatan nah jelas kan nah loh nah loh gak usah ditafsirkan itu kan perlu ditafsir kak ya mau pakai ilmu apa lagi hermenetika atau mau ke hermenetika atau mau ke Dewi Sartika Dewi Sartika Jakarta Selatan atau mau ke pakai setrika tergantung nih setrika Dewi Sartika atau kartika catra udah langsung diskusi sama bang Nelson aja sakit bertaku ya Allah sakit ini orang ngomong apa sih kata padel son untuk bengong dia udah langsung diskusi aja kalau panitia surga itu saya sudah paham karena bang panitia surga itu dokter lu mau ikut sama dia jadi panitia lu paditia neraka paditia neraka atau ada ada gajinya paditia neraka ada gajinya nanti kita buatkan SK Pak nanti kalau mau surga nanti dalam Pak ada aja lu yang VIP ya oke si eh dia panitia neraka lu lu besar VIP ya kalau bunda istri mana dia mas didit mas mas aku mau nanya kalau bahan bakar neraka itu apa mas nanya sama siapa ya sama siapa yang tau aja di kristen dulu siapa apa kalau bahan bakarnya di neraka Pak kalau saya saya nuklir Pak kalau di pukul saya pun apa apa iya jangan lama-lama aku jawab belerang belerang api kalau bang nelson apa apa itu bahan bakar di neraka kalau saya nuklir iya bang nelson nelson mana-mana nuklir sampai belom tulung udah gak kelihatan berarti gak jelas juga neraka padahal neraka satu tapi lain-lain jawaban kalian kalau kami bahan neraka kami manusia wah cepat jawab itu dijawab ya bahan bahan bakannya neraka itu orang kapir iya manusia kayak pak hidit ini merasanya seperti dingin merasanya seperti dingin ini semakin kacau kacau yang mau saya sampaikan itu begini yang mau disampaikan pak didi itu yang tidak akan disampaikan kan saya tadi menegarkan pak bagus sultan kan mengagum mengagumkan logika ayolah bagusnya udah gak ada pak ngapain orangnya udah gak ada sekarang mau di kantor gitu loh nantilah kalau ketemu besok malam lagi ketemu orangnya baru ngomong dihomongin beliau gak ada hak jawab oh ya ting saya baru dinaikin nih sekarang happy aja dulu pak didit happy happy ngopi gitu ini udah pagi nih gue udah capek debat ini gak usah debat mas katanya rasulullah gak suka debat loh bisa capi juga ya berdebat lah kau dengan cara baik baik aku cuma kalau tidak ada jalan lain berdebat dengan cara baik baik boleh berdebat pak gitu tapi gak boleh pakai nafsu kayak tadi ejek ujatan gak boleh nah berarti kita kenapa kita kipas angin pak nah mantap setuju saya mas kipas angin apa kipas angin menurut teks original asli fun itu senang pak oh ya happy fun ya ya itu menurut original text loh bener pak kalau begitu terserah pak didit gue gak manut aja deh kalau kayak gitu gitu bang kalau happy papi pak happy papi itu udah tutup ya deket saya apa 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 gak bener pak ini sekarang jadi teman-teman semakin lucu aja terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum